Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Latif Dari kelas 3B agroteknologi Nah, jadi Saya disini mengambil Tanaman tomat Yaitu Hamanya itu Ketuk kebul Yang kedua itu penyakit Penyakitnya itu Layufusarium Nah, apabila Anda ingin tahu Maka dari itu Tontonlah video ini Jadi, tomat Atau yang nama latinnya itu Solanum lycopersicum Merupakan keluarga dari Solanasiae Tumbuhan asli Amerika, Tengah, dan Selatan Meksiko sampai ke Peru Jadi, tomat merupakan tumbuhan siklus hidup Singkat Yang dapat tumbuh setinggi 1-3 meter Yang pertama Saya membahas dulu Ketuk kebulnya Ketuk kebul merupakan Hama yang umum Pada berbagai varietas tanaman Yang tumbuh di Lahan terbuka Ataupun di Greenhouse Ketuk dewasa Maupun limpa Mengisap getah tanaman Yang mengeluarkan Embun madu di daun Batang dan buah Bercak klorotik dan jamur hitam Terbentuk pada jaringan yang terserang Selama serangan parah Bercak ini dapat menyatu dan menyebar Ke seluruh daun Kecuali area sekeliling Pembuluh daun Daun kemudian dapat berubah bentuk Mengeriting Atau berbentuk mangkok Beberapa ketuk kebul Menularkan virus Seperti Virus keriting Daun kuning pada tomat Atau virus gari Coklat pada singkong Nah jadi Ketuk kebul itu Biasanya pada tanaman Tanaman tomat itu Berada di Balik daun Jadi ada bercak-bercak putih gitu Apabila digitu Digituin Gitu ya Digituin tuh Jadi Kayak Tepung Gitu Nah penyebab Penyebabnya itu Gini Ukuran ketuk kebul itu Biasanya sekitar 0,8 Sampai 1 Milimeter Dan tumbuh Kedua pasang Sayapnya ditutupin Lilin Warna putih Sampai Kekuningan Kayak tepung Mereka ditemukan Di bawah daun Dan jika terganggu Akan muncul Membentuk Awan Mereka berkembang Dalam kondisi hangat Dan kering Maka dari itu Mengapa mereka Bukan merupakan masalah Pada tanaman Lahan terbuka Telur Diletakkan Di sisi bawah daun Nimfanya kuning Hingga putih Berbentuk oval Dan berwarna hijau pucat Putuk kebul Dewasa Tidak dapat hidup Tanpa Memakan tanaman Inang Selama lebih dari Beberapa hari Hal ini Menjadikan pengendalian Guluma Sebagai tindakan Pengendalian Populasi yang penting Pengendalian putuk kebul Itu ada secara Hayati Dan secara Kimiawi Secara hayati Itu Bisa menggunakan Insekstisida alami Yang berbasis Seperti dari Buah-buahan Atau Nabati Ya gitu Lalu juga bisa Menggunakan musuh alami Musuh alaminya itu Seperti Tunggopumangsa Nematoda Serangga sayap Kepik Serangga bermata besar Dan damsel Gitu Nah Pengendalian kimia Itu Seperti Menggunakan Bahan-bahan kimia Itu Untuk Mengendalikan Serangga Mengendalikan Hama tersebut Dikarenakan Kutuk kebul Itu Cepat Mengembangkan Kekebalan terhadap Semua pesticida Sehingga Disarankan Untuk Merotasi Produk yang Berbeda-beda Untuk Pengendalian Secara Kimia Gitu Nah Ada Tindakan Ada juga Tindakan Pencegahan Yang dapat Kita lakukan Untuk Mengendalikan Kutuk kebul ini Yang pertama Itu Memasang Yellow trap Memasang Tumpang sari Lalu Memberi Jarak Yang lebih Rapat Pada saat Menanam Lalu Mengamati Tanda-tanda Adanya Kutuk kebul Pada saat Membeli Atau Transplantasi Tanaman baru Nah Lalu Pastikan Pemumpukannya Yang seimbang Jangan gunakan Insektisida Berskala luas Yang dapat Mempengaruhi Serangga Yang Bermanfaat Lalu Buang daun Dengan telur Atau larva Di atasnya Pada tahap Awal serangan Tempatkan Perangkap Berpekat Di Lahan Untuk Menangkap Kutuk kebul Secara Masal Kendalikan Guluma Dan Inang Alternatif Di dalam Dan Sekitar Lahan Lalu Setelah Itu Buang Sisa-sisa Tanaman Dari Lahan Atau Rumah Kaca Setelah Panen Nah Seperti Itu Penjelasan Tentang Penjelasan Sedikit Tentang Kutuk Kebul Setelah Itu Kita Lanjut Ke Layufusarium Nah Setelah Ini Layufusarium Layufusarium Ini Disebabkan Oleh Cendawan Fusarium Oxypsporum Nah Gejala Awal Penyakit Layufusarium Tomat Ini Berupa Pucatnya Tulang Daun Tulang Daun Itu Menjadi Pucat Pasih Terutama Daun Sebelah Atas Daun Di atas Itu Diikuti Dengan Merunduknya Tangkai Dan Akhirnya Tanaman Menjadi Layu Secara Keseluruhan Sering Juga Kelayuan Ini Didahului Dengan Menguning Daun Jadi Sebelum Layu Daun Menjadi Kuning Dulu Terutama Daun Di bagian Yang Bawah Kelayuan Dapat Terjadi Sepihak Pada Batang Terbentuk Akar Adventif Pada Tanaman Yang Masih Muda Dapat Menyebabkan Matinya Tanaman Secara Mendadak Karena Pada Pangkal Terjadi Kerusakan Batang Nah Gejala Serangan Yang Lebih Intensi Itu Adalah Ditandai Gejala Menguningnya Daun Daun Tua Yang Kemudian Menjalar Ke Atas Merambat Tulang Daun Memucat Dan Berwarna Keputihan Tanaman Terkulai Karena Penyerapan Unsur Hara Maupun Air Tidak Bisa Dilakukan Hal Ini Disebabkan Karena Berkas Pembuluh Pengangkut Membusuk Jika Tanah Di Sekitar Lubang Tanam Dibongkar Tampak Akan Tampak Akar Membusuk Dan Berwarna Kecoklatan Jika Pangkal Batang Dipotong Secara Melintang Terdapat Lingkaran Coklat Kehitaman Berbentuk Cinccin Yang Menunjukkan Bahwa Berkas Pembuluh Pengangkut Rusak Jika Menyerang Pembibitan Tunas Tiba-tiba Layu Dan Tanaman Akan Mati Ada Beberapa Cara Yang Dapat Dilakukan Untuk Meminimalisir Terserangnya Tanaman Temat Oleh Layu Fusarium Yaitu Ada Penyakit Pertama Itu Ada Pencengdahan Yaitu Apabila Tanaman Yang Terserang Oleh Penyakit Ini Maka Tanaman Itu Harus Dicabut Dan Berikan Pesticida Pada Tanah Pengenrolan Yang Intensif Harus Dilakukan Yang Kedua Itu Mengatur Drainase Pada Lahan Jangan Sampai Terdapat Genangan Air Supaya Dapat Mencegah Penyebaran Patogen Penyebab Penyakit Lalu Mengurangi Penggunaan Pupuk Yang Berkadar Nitrogen Tinggi Melakukan Rotasi Tanaman Dengan Tanaman Yang Berbeda Family Dengan Tomat Jadi Setelah Panen Kita Merotasi Tanaman Lalu Untuk Diproduksi Lalu Menggunakan Varietes Unggul Yang Tahan Terhadap Penyakit Lalu Melakukan Penyambungan Batang Bawah Grafting Dengan Tanaman Lain Cara Ini Dinilai Dapat Mencegah Tanaman Tomat Terserang Penyakit Karena Bakteri Tersebut Tidak Dapat Menginfeksi Tanaman Yang Menjadi Batang Bawah Atau Perakaran Contoh Penyambungan Tanaman Tomat Dengan Batang Bawah Yaitu Menggunakan Tanaman Terung Pipit Lalu Yang Setelah Itu Ada Tahap Pengendalian Yang Pengendalian Yang Pertama Itu Ada Pengendalian Secara Teknis Melakukan Penggiliran Tanaman Yang Tidak Rentan Terhadap Serangan Fusarium Oxyforum Pengolahan Lahan Dengan Pencangkulan Dan Pembalikan Tanah Agar Bibit Penyakit Terkena Sinar Matahari Lalu Pengapuran Lahan Untuk Meningkatkan PH Tanah Pada PH Tanah Yang Mendekat Normal Sendawan Tidak Begitu Aktif Menyerang Menjaga Kelembaban Di area Pertanaman Hindari Adanya Genangan Air Yang Berpotensi Meningkatkan Pertumbuhan Dan Perkembangan Si Sepora Itu Lalu Yang Kedua Itu Ada Pengendalian Secara Mekanis Sanitasi Kebun Untuk Menjaga Kelembaban Area Pertanaman Penyaringan Secara Rutin Terhadap Bulma Atau Tanaman Pengganggu Memusnahkan Tanaman Terserang Usahakan Agar Tanah Pada Tanaman Terserang Tidak Tercacer Masukkan Tanaman Dalam Wadah Agar Tanah Tidak Tercacer Cukup Sekian Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Tutur Kata Ataupun Perbuatan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh